Seorang pemuda bernama Fandi Wahyudi hampir saja tewas setelah diculik dan disiksa oleh Oknum Desersi, anggota TNI di Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 1 Oktober 2021. Lantas, bagaimana kondisinya usai kejadian tersebut? Dikutip dari TribunWowo.com, tampak wajah Fandi babak belur karena dianiaya oleh pelaku yang bernama Daniel Ginting. Menurut keterangan ayah korban, Yudi, saat ditemukan wajah Fandi sudah tak dapat dikenali lantaran banyak luka lebam. Orang tua korban langsung membawanya berobat. Diketahui Fandi diculik saat tengah berada di sebuah warung internet atau warnet. Saat berada di warnet, Fandi didatangi oleh dua pria berambut cepak. Fandi bercerita ia diminta dua pria tersebut agar masuk ke dalam mobil. Karena ketakutan, Fandi pun menurut. Fandi lalu dibawa ke Pantai Kasan oleh dua pria itu. Sesampainya di Pantai Kasan, Fandi dianiaya secara brutal oleh dua orang berambut cepak itu. Satu di antaranya adalah Oknum TNI, Daniel Ginting. Setelah korban sekarat, kedua pelaku membawa korban ke jalan pendidikan Desa Jaranguda, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dekat Gundaling Farm. Fandi diketahui dibuang ke dalam jurang dan ditinggal oleh pelaku. Pada saat ditinggal pelaku, Fandi ternyata masih hidup. Sementara itu, pihak kepolisian belum bisa memberikan penjelasan atas kasus ini. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Muhammad Firdaus mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Pantai Kasan, Kompol Muhammad Firdaus mengatakan, Pantai Kasan, Kompol Muhammad Firdaus mengatakan, Pantai Kasan, Kompol Muhammad Firdaus. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya, hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!